Intro Sementara itu, Wali Kota Banjermansi menegaskan renovasi Jembatan Pasar Lama ini sebagai upaya untuk pengembangan kota sehingga bisa lebih banyak menarik wisatawan karena terintegrasinya berbagai kawasan yang bisa dinikmati masyarakat Meski tampil cantik karena hadirnya air mancur dan dipadukan lampu warna-warni namun renovasi Jembatan Pasar Lama ini masih mendapat kritikan dari masyarakat maupun netizen karena anggarannya yang dinulai terlalu besar mencapai 11,8 bilion rupiah Menurut masyarakat, dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih urgent bahkan membangun Jembatan Baru untuk memecah kemacetan di kawasan itu Menyikapi hal ini, Wali Kota Banjermansi Ibnu Sina saat ngobrol santai bersama masyarakat dan komunitas beberapa waktu lalu di kawasan Kampung Ketupat menyatakan jika harus membuat Jembatan Baru tentu diperlukan anggaran yang lebih besar sehingga usulan ini dianggap tidak realistis Ibnu ingin masyarakat yang menikmati fasilitas publik bisa berjalan kaki menikmati setiap langkahnya mulai dari siring Menara Pandang, Jembatan Pasar Lama, siring 0 km hingga kawasan Kota Tua terintegrasi secara baik sehingga pemerintah menilai perlu mempercantik setiap sudut Kota Banjermasin untuk menarik minat wisatawan Jadi sebetulnya itu sirkel yang ingin kita ciptakan bahwa ini kawasan yang bisa dirikmati oleh siapa kemudian dengan suasana kota dengan kawasan yang bagus itu menjadi magnet bagi pengembangan kota ke depan sehingga kemudian kawasan pusat kota itu yang memang menjadi daya tarik dan sentrum magnet orang datang ke Banjermasin makanya tadi kan dari survei mana tempat yang favorit menurut kamu semua menyebut siring Menara Pandang kawasan Ketupat dan sekitar Kamboja jadi ruang-ruang publik yang hari ini dijadikan tempat sarana bagi masyarakat warga kota pasca pandemi untuk bisa menjadi sarana interaksi dan juga menikmati suasana Meski begitu, Ibnu mengatakan Pemko tetap membuka diri untuk menerima masukan atau kritikan dari masyarakat sehingga dalam masa kepemimpinannya dua periode membawa Banjermasin lebih baik-baiman barasi huan nyaman Ekon Goro Banjar TV